Intro Makam Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Agar semua orang yang terlibat dalam politik uang pemilu dapat dipidana Dalam gugatan bernomor 59 garis miring PUU-22 garis miring 2024 itu Pemohon bernama Raden Mahmum menggugat pasal 523 undang-undang pemilu Yang mengatur subjek pidana politik uang hanya sebatas pelaksana perserta dan atau tim kampanye Menurut Mahmum pengaturan itu terlalu sempit sehingga memberikan perlindungan untuk karangan lelawan Dan atau simpatisan yang tidak tertaftar sebagai pelaksana perserta dan atau tim kampanye di KPU untuk melakukan politik uang Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Soehartoyo MK menila bahwa perluasan frasa subjek pidana yang diinginkan pemohon Membuat makamah perlu memperluas atau bahankan membuat norma baru tentang pemindanaan terhadap politik uang Soehartoyo menegaskan bahwa hal tersebut tergolong sebagai politik pemindanaan atau kriminal polis Terhadap hal demikian makamah dalam beberapa putusannya selalu konsisten dengan pendiriannya Bahwa berkaitan dengan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang Ia menambahkan frasa setiap orang itu juga sebetulnya telah terkandung dalam frasa orang sorang Pada pasal 269 hingga 271 undang-undang pemilu terkait pelaksanaan kampanye pemilu Oleh sebab itu MK menila bahwa gugatan dan contoh kasus yang dikemudakan makmum dalam gugatannya Merupakan persoalan implementasi norma yang bukan menjadi kewenangan mahkamah untuk menilainya Terima kasih telah menonton!